Safda TV Qaidah yang ke-9 Al-Qaidah At-Tasi'ah Tauhidul Uluhiyyah Wa awwal da'watir rusul Tauhid Uluhiyyah adalah da'wah para rasul yang pertama kali yang pertama kali dida'wahi oleh para rasul, para nabi adalah Tauhid Maka dari itu Ibu Ibu Allah menceritakan dalam Al-Quran tentang da'wah para nabi Ibu dalam ayat-ayat yang banyak Allah menyebutkan tentang kisah Nabi Ibrahim yang mengingkari kesyirikan kaumnya sampai akhirnya Nabi Ibrahim pun dibakar dengan api dan Allah pun selamatkan nabi Ibrahim kenapa? karena Nabi Ibrahim mendakwakan Tauhid bagaimana Nabi Musa alaih suatu wassalam Allah ceritakan kisahnya dalam Al-Quran dalam ayat-ayat yang banyak yang kemudian dimusuhi oleh Fir'aun sampai akhirnya Allah tenggelamkan Fir'aun di laut merah kenapa? karena Nabi Musa berdakwah kepada Tauhid agar yang diibadahi hanya Allah saja Fir'aun malah tidak mau menerima bahkan mengaku dirinya Tuhan Allah juga mengkisahkan kisah Nabi Yusuf dalam surah satu surat khusus namanya surat Yusuf Allah menceritakan bagaimana Nabi Yusuf berdakwah di penjara ternyata da'wahnya Tauhid agar Allah yang diibadahi saja demikian seluruh Nabi dan Rasul memulai da'wah membuka da'wahnya dengan Tauhid terlebih dahulu Rasulullah SAW pun demikian maka dari itu ibu-ibu sekalian perhatian seorang da'i kepada Tauhid harusnya lebih bukan yang lainnya tidak dibahas-dibahas namun tentunya lebih fokus kepada permasalahan apa Tauhid orang harus dipahamkan tentang hakikat Tauhidullah SAW makanya kita tidak pernah mendengar ada Nabi dan Rasul yang membuka da'wahnya dengan politik Nabi dan Rasul membuka da'wahnya dengan ekonomi Nabi dan Rasul membuka da'wahnya dengan akhlakul karimah ternyata semua Nabi dan Rasul membuka da'wahnya dengan Tauhid 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 karena itu dasar itu fondasi masalahnya kalau fondasinya rapuh bangunannya juga rapuh fondasi amal itu Tauhid orang yang Tauhidnya lemah pasti amalnya lemah orang yang Tauhidnya kokoh pasti pun akan menimbulkan amal yang kokoh juga ya Bebu sekalian ini Bebu sekalian ya jadi Tauhid Uluhiyah itu adalah da'wah para Rasul yang pertama kali mereka da'wahkan makanya Rasulullah SAW ketika mengirim Mu'ad ke Yaman ternyata yang pertama kali Rasulullah perintahkan kepada Mu'ad apa kata Rasulullah inna ka ta'ati qawman ahlal kitab falyakun awaluma taduhuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah mafi riwayatin ilaan yuahhidullah dan sungguhnya engkau hai Mu'ad akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab handaklah yang pertama kali kamu da'wahkan yaitu syahadat la ilaha illallah dalam satu satu yang lain yaitu sampai mereka mentauhidkan Allah sampai mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala lihat ibu-ibu sekalian maka aneh kalau ada kelompok yang malah meremehkan tauhid bahkan saya mendengar ada orang mengatakan udahlah gak usah bahas tauhid itu hanya bisa hanya memecah belah orang aja subhanallah katanya tauhid memecah belah bu memang betul tauhid memecah belah antara tauhid dan syirik karena syirik dan tauhid tidak boleh bersatu padu gak bisa memang berat berat emang berat da'wah da'wah tauhid itu pasti akan dimusuhi oleh banyak manusia karena kebanyakan manusia itu doyan syirik bu yang menyembah sapi marah dengan tauhid yang menyembah matahari marah dengan tauhid yang menyembah nabi marah dengan tauhid yang menyembah bintang bulan marah dengan tauhid yang menyembah para wali benci kepada tauhid kenapa karena tauhid melarang mereka beribadah kepada itu semuanya sementara mereka ingin Tuhannya diakui kita katakan bagaimana kita akan mengakui Tuhan selain Allah sementara selain Allah itu makhluk yang diciptakan oleh Allah ini bebo sekalian makanya memang dakwah tauhid itu berat banyak da'i yang berpaling dari dakwah tauhid karena beratnya itu dakwah kepada tauhid itu harus siap-siap dimusuhi orang masalahnya makanya banyak para da'i yang melipir makanya cuma ngebahas masalah fikih aja akhlak aja sebab kalau masalah akhlak doang manusia juga semua menerima ya orang kalau isi pembahasannya cuma akhlak pasti banyak yang seneng tapi kalau orang dakwahnya isinya tauhid ini tauhid ini syirik dakwahnya kepada itibak ini sunnah ini bid'awu ya dicelah habis-habisan dibuli habis-habisan subhanallah memang kenyataan demikian tapi harus masalahnya karena itu dakwah nabi dan rasul kalau kita tidak berbicara tentang tauhid tentu kesyirikan akan merajalela kalau kita tidak berbicara tentang bid'ah ya tentu kebid'ahan akan merajalela seperti kata imam ahmad kalau saya diam kamu diam semua orang diam kapan orang akan tahu mana yang hak mana yang batil mana yang benar mana yang salah ya pembela kesyirikan banyak masalahnya hatta orang-orang yang pakaian yang pakaian muslim tapi kemudian membela kesyirikan banyak pakaiannya muslim tapi pasang sesajen padahal jelas-jelas sesajen itu syirik persembahan untuk selain Allah ya pakaiannya muslim tapi datang ke dukun ya padahal mendatangi dukun itu dan mempercayai dukun itu termasuk kufur pakaiannya muslim tapi masih nyimpen keris masih menyimpen jimat-jimat untuk menolak bala pada itu jelas kesyirikan ketika kita jelaskan bahwa itu syirik marah dan menuduh yang menjelaskannya sebagai wahabi ya nah itu ibu-ibu-ibu memang resiko dakwah tauhid itu memang berat makanya orang-orang yang mendakwahkan tauhid hanyalah orang-orang yang luar biasa kesabarannya nah ini ibu-ibu sekalian terima kasih Terima kasih telah menonton